salam otomotif selamat siang kembali lagi dengan ebot motor channel disini para berada di semua kita akan kembali berbagi ilmu kepada para berada dimanapun anda berada ini ada motor Honda Scoopy injeksi ya yang berbet ketika gas awal jadi untuk tutorialnya kita akan mencari penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi untuk tipe motor Honda bit injeksi bit Scoopy ya yang berbet ketika gas awal kayak kita akan coba hidupkan dulu untuk motor ini ini untuk starter motor ini aman ya tidak ada masalah terus di di bagian lampu mil ini juga aman Oke elektrik starter kita tekan langsung hidup nah ini permasalahannya di sini untuk permasalahan seperti itu bisa disebabkan karena beberapa faktor yang yang pertama adalah ya barangkali di bagian cok businya bermasalah atau busi yang kedua adalah kita nanti akan cek untuk di bagian setelan baud langsam atau baud angin ya itu barangkali kotor tadi kita akan coba bersihkan dan kita cek bersama terus juga di bagian rotak di dalam dinamo apa namanya di dalam dinamo full pump itu rotak itu biasanya kotor ya Nah itu juga yang menyebabkan salah satu penyebab di tipe motor Honda bit injeksi Scoopy ya itu yang berbet ketika di das awal kemudian untuk di bagian injektor juga itu bisa salah satu penyebabnya tapi untuk di injektor saya kira itu jarang sekali ya untuk tipe motor Honda Oke para brother semua nanti setelah kita cek untuk di semua komponen yang barusan sudah kita sebutkan kita akan coba hidupkan dan kita akan reset secara manual ya kita gunakan kabel bekas saja dan kemudian untuk di bagian sensor TPS dan disini kita akan coba berbagi ilmu kita akan coba set apa setel atau setting di bagian sensor TPS nya kita akan coba geser ke atas atau kebawah sambil motor ini dihidupkan Oke kita akan coba sekarang cek di bagian busi dan coknya ya barangkali disitu permasalahannya Nah kalau misalkan ada waktu yang panjang para brother semua bisa dibersihkan untuk di bagian trotol body ini Oke kita akan coba cek dulu untuk di bagian busi nah ini untuk di bagian cok busi diusahakan bukan tidak kotor ya ini sangat kotor sekali Oke kita akan coba ganti dengan yang baru untuk cok busi nya ini sangat kotor kemudian untuk di busi nya kita akan coba lepas terlebih dahulu kita cek nah ini para brother semua untuk di busi nya aman ya tidak ada masalah Nah sekarang kita akan coba lepas untuk di bagian baut setelan angin atau langsam ini ini diusahakan bersih barangkali para brother semua kotor yang untuk di setelan angin atau langsam ini dan juga di bagian saringan saringan udara silahkan di cek ini para brother semua penampakannya Oke ini sangat kotor sekali ini nanti kita akan coba bersihkan dulu ya ya berarti dua tiga komponen sudah kita cek saya kira yang pertama adalah ini ini bermasalah di bagian ini coknya ini berkarat untuk di busi aman ya tidak ada masalah ini terus untuk di bagian setelan angin atau langsamnya nah ini ini kotor nanti kita akan coba bersihkan setelah ini kita akan coba untuk cek keluaran dari pulpam ya beserta cek keluaran dari injektor jadi kita akan cek satu persatu kita ceknya yang ringan-ringan dulu ya kayak mohon maaf kita akan coba lepas dulu di bagian soket ini kita akan cek pulpam dan keluaran dari injektornya nah diusahakan untuk keluaran dari pulpam ini ketika kunci kontak di on kan itu harus deras ya posisi bensin yang keluar jadi mengikuti arus kontak nah kemudian ketika di bagian ini mengecekkan injektor itu kita akan coba kunci kotak on starter tadi usahakan untuk keluaran dari bensin yang dari injektor ini itu harus berkabut ya jangan tersendat-sendat atau juga para brother semua ketika ceknya itu misalkan terlalu banyak keluar nah kalau misalkan terlalu banyak keluar di bagian injektor ataupun tersendat-sendat berarti permasalahan adalah bisa dikarenakan injektornya Oke kita akan coba apa kita akan coba lepas dulu di bagian ini nih ini untuk di bagian bautnya sudah kita lepas ya Nah sekarang kita akan coba cek dulu untuk injektornya nah diusahakan para brother semua kita harus safety ya jangan sampai sambil merokok karena ini ada semburan bensinnya Oke dan juga di bagian cok busi itu harus diusahakan tidak mengarah ke arah bensin ini ya keluaran injektor Oke kita coba kunci kotak on nah ini hasilnya harus berembun tidak tersendat-sendat atau juga tidak terlalu banyak keluar Oke kunci kotak on ini bisa kita engkol atau kita starter ya Oke Nah ini para brother semua bisa dilihat untuk di bagian injektor kayak saya kira ini aman ya enggak masalah ya oke nah ini aman ya kita akan coba cek sekarang keluaran dari pulpamnya nah ini selang ini cukup kita lepas ya bisa kita dari sini dilepas atau misalkan dari sini bagian atasnya dilepas juga sama yang enggak masalah oke selamat menikmati nah biasanya ketika di bagian pull pump yang kotor atau yang lemah ketika kita coba kunci kontak on nah ini keluarannya sangat kecil sekali ya jadi posisinya tidak deras oke kita akan coba nih posisi kunci kontak on oke nah ini aman ya ini keras sekali oke nah ini bagus ya kelihatan saya kira untuk di bagian rotak dalam pull pump atau saringannya itu aman gak masalah oke setelah ini kita akan coba pasangan lagi di bagian busi termasuk coknya kita ganti dan di bagian ini kita bersihkan dulu ya nanti kita pasangkan kemudian kita akan coba reset manual dengan menggunakan kabel bekas oke para brother semua kita akan coba reset manual di bagian ini ya nah ini untuk soket paling depan nah ini ini bagian kiri dan ini bagian kanan nah kita yang jumpernya itu di bagian arah sebelah kiri ya berarti untuk kabelnya itu kabel warna hijau dan coklat oke ini kita pasangkan sekali lagi untuk bagian sebelah kiri ya ini soketnya nih ini tandanya oke kita gunakan kabel bekas seperti ini kemudian kita tancap di kabel warna coklat dan kabel warna hijau nih oke ini posisi kunci kontak itu harus di opkan terlebih dahulu ya belum kita on kan ini posisi kontaknya di opkan kemudian yang satunya kita pasangkan nah ini diusahakan benar-benar masuk ya ini satu lagi kita pasangkan nah kemudian nanti ketika kita posisi kunci kontak di on kan hitungan 5 detik nah di bagian jemperan ini salah satunya kita tarik dan kita pasangkan kembali oke paham ya seperti itu diusahakan ini awas jangan sampai terhubung antara kabel ujung yang satu dan satunya oke posisi kunci kontak on kita mulai dari sekarang nah ini kontak on oke kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 nah ini kita tarik kemudian kita pasangkan kembali seperti ini nah ini diusahakan kabel jemperannya jangan sampai kena dengan ujung kabel yang satunya nah kemudian posisi kontak on masih tetap ya nah ini kita lihat di bagian lampu mil nah ini nyala berarti itu tidak ada masalah dan ini berhasil nah ketika para blader semua misalkan di bagian lampu mil ini berkedip nah itu juga normal ya tidak bermasalah oke kita coba matikan nah ini aman ya oke kita coba lepas ini nah kemudian kita akan coba hidupkan motor ini nanti kalau misalkan masih berebet berarti kita akan geser di bagian sensor TPS nah ini untuk sensor TPS di bagian ini ya paling bawah nih oke paham ya nah ini paling bawah silahkan para blader semua gunakan kunci T25 T bintang nah ini kuncinya seperti ini nih ya ini ukurannya ukur T bintang 25 nih jadi kita longkari kita bisa geser ke atas atau ke bawah kita sesuaikan sambil motor ini di hidupkan oke kita akan coba hidupkan dulu ini belum kita lepas di bagian mur pengunci sensor TPS nya ya kita akan coba dulu kalau misalkan masih berebet ya kita akan coba geser sensor TPS nya disini tidak dapat yang diganti kecuali di bagian cok busi ya yang diganti oke kita coba hidupkan ya mudah-mudahan ini berebetnya hilang kali lagi kalau misalkan ini masih berebet berarti kita mau tidak mau geser di bagian sensor TPS atau kita bersihkan nanti total body nya oke kunci kotak ini kita posisi gas di gas pole ya nah ini sudah lumayan enteng tapi ada berebetnya nih oke tapi atasannya berebet ini ya kalau bawahan enak nah oke mau tidak mau kita geser di bagian sensor TPS coba mas di pegang kameranya mas pegang mas oke oke posisinya jangan berdeketar ya oke kita kasih tumpuan dulu nah seperti itu coba nah tahan oke oke sip nah ini ya para brother semua di bagian bawah ini oke ini kita gunakan kunci T25 T bintang 25 nah cara style nya seperti ini kita posisikan motor harus dihidupkan kemudian di bagian sensor TPS nah ini mohon maaf terhalang oleh sensor ini ya jadi kita geser geser ke atas atau ke bawah nih nah itu hidup sendiri ya oke nah paham ya ini posisinya jadi motor itu hidup sendiri nah berarti permasalahan adalah di bagian sensor TPS ini oke nah ini kita coba tekan oke kita coba matikan kontak oh ini tidak dimatikan kontak ya ini masih posisi on nah ini kita geser nah ini hidup oke paham ya jadi kita sekarang posisinya kontak itu harus diopkan nah kita coba hidupkan lagi posisi kontak on nah ini kita geser-geser seperti ini nah jadi posisinya harus kita starter elektriknya itu kita hidupkan motor ini kemudian kita rasakan sambil motor ini hidup kita geserkan di bagian sensor TPS ini nah cari kita posisinya yang pas ya ketika kita gas pelan-pelan nah dimana posisi yang pas nah baru itu kita kencangkan lagi di bagian baut ini oke paham ya seperti itu oke kita coba hidupkan ini masih berbot ya oke kita coba geser tarik ke atas sedikit nih nah ini yang pas ketika kita tarik ke atas ya oke kita coba kencangkan nih di bagian di bagian bautnya nanti hasilnya kita lihat bersama dan ketika ada pertanyaan silakan para brother semua tulis di kolom komentar ya jangan lupa mau nuntuk bantu subscribe semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua oke ini udah kencang ya jadi kita geser-geser di bagian sensor TPS ini nah ini paling bawah sambil kita gas ya oke kita akan coba nih gas pol mudah-mudahan ini aman oke alhamdulillah ya para brother semua permasalahan motor Honda apa bit scoop injeksi ya scoop injeksi ini yang berbat ketiga-tiga sawal nah sekarang aman ya tidak ada masalah untuk mengatur di bagian langsam ini kita sesuaikan aja oke intinya semakin ke dalam di bagian baut setelan langsam ini semakin boros dan semakin keluar itu semakin enteng atau semakin irit oke 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 para brother semua jadi seperti itu penyebab dan cara mengatasinya semoga bermanfaat dan salam otomotif dan sampai jumpa di bagian dan sampai jumpa di bagian